Kita ke informasi pertama pemirsa perampok yang selalu menyasar nasabah bank di Pangkal Pinang Bangka Belitung diringkus polisi. Pelaku asal Sumatera Selatan ditembak karena melawan saat akan dilakukan penggebekan. Inilah suasana saat polisi meringkus perampok asal organ Komering Ilir Oki Sumatera Selatan. Pelaku selalu mengincar korban, nasabah yang baru mengambil uang dari bank di kota Pangkal Pinang Bangka Belitung. Kelompok ini sudah tiga kali merampok korbannya dengan total lebih dari 300 juta rupiah. Pelaku sempat dimintai keterangan di dalam mobil sebelum akhirnya menggeledah tempat tinggal mereka selama beraksi di Pangkal Pinang. Kamu yang ambil di dalam mobil, ini barang-barang. Kabuang di mana? Di jembatan. Di jembatan. Masih ingat dah jembatannya ya? Masih ingat dong. Dewitnya ke mana? Habis. Habis? Masih ke apa? Di obat. Obat akpo. Di atm mana dak? Kawanan perampok yang beranggotakan dua orang ini akan pulang ke kota asalnya usai beraksi. Pelaku-pelaku ini memang khusus korbannya nasabah bank. Dia sudah mengintai, membuntuti korban. Dikala korban itu lalai, maka pelaku melakukan perampasan terhadap uang milik korban nasabah ini. Setelah selesai melakukan eksekusi, pelaku ini kembali lagi ke Palembang. Setelah situasi tenang, maka pelaku kembali lagi ke Pangkal Pinang melakukan asal. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan.